Hai, teman-teman, dan selamat datang ke show amaturan amaturan bersama saya, Rianti dan Cas, dia akan menjadi penolongan senjata saya Hari ini kita mau bikin krim mushroom soup Ini adalah makanan yang bagus untuk kalian yang lagi di rumah, lagi bosan Tapi ini makanannya tetap sehat, cukup terjangkau juga bahan-bahannya Dan bisa untuk pagi, siang, atau malam Jadi, mari kita mulai Di sini sudah ada bahan-bahannya Kita ada milik, ada susu Biasanya aku pakai krim, tapi saya pikir milik lebih menanggung dan juga lebih gampang, kan? Terus ini ada kaldu sayuran yang aku bikin hari pagi Dengan bawang putih dan mortel Saya ada minyak olive oil, minyak zaitun Ini ada bawang merah atau shallots Biasanya pakai bawang bombay Tapi seperti kalian tahu, bawang bombay lagi sesak Jadi kita ganti aja pakai bawang merah Terus ada bawang putih Ada butter, ini adalah satu indulgence Terus ada terigu Ada jamur, ini jamur putih biasa, white mushrooms Ada salt and pepper Dan juga ini kaldu ayam non-MSG Aku pakai jay's brand, tapi kalau kalian bisa cari apa-apa yang bisa cari, kalian bisa pakai itu Oke? Baiklah, apa yang pertama kita buat adalah menanggungkan minyak dan butur Jadi sekarang kita mau panaskan minyak, minyak gaitun sama butter Sampai butternya meleleh Ini lebih agak Heatnya berapa, Beb? Heatnya medium sih Sekarang pakai medium supaya minyaknya nggak terbakar Barunya sudah meleh, minyaknya sudah panas Sekarang kita tambahkan bawang merah Kalau kalian beruntung masih punya bawang bombay di rumah Silahkan pakai bawang bombay sampai caramelize It's sizzling Yeay! Oke guys, kalau bawang merahnya sudah wangi Kita bisa panggil bawang putih I love garlic Because it's yummy and it's healthy Nah ini harus diaduk terus sampai kebakar Garlic and butter It's just the perfect combination Sekarang kita masukin jamurnya, guys You can use any kind of mushroom actually But this is the best one for this recipe Ya, kita aduk Jadi sekarang kita nunggu sampai jamurnya tuh layu Dan mengeluarkan air Jadi ini agak lama guys, it's about 5 minutes Okay, on go heat So just let the mushrooms sweat And just saute in their own juice Sweat Sweat and saute in their own juice Okay, saute That's what the recipe says Siap Kayaknya udah agak lebih layu ya Sudah layu, tapi masih kita harus nunggu 3 menit lagi Bagi yang suka mushroom soup Kalau misalnya order di restoran-restoran kan biasanya tuh Lebih encer ya Saya suka resipi ini karena ini Soupnya lebih kental dan creamy Jadi Jadi It really feels like you're eating A hearty soup Ya And... But actually, I have to tell you This is the first time we're gonna use milk instead of cream, babe Oh ya So, nanti kita lihat ya Oh ya That's true Kita bikin apa atau coba apa Comment down below And then maybe we can try it out Ya, yang kira-kira gampang ya guys Karena kita kan... Kira-kira gampang ya Okay, now Rianti needs my help Ya So guys, ini kan udah 5 menit nih Jamurnya udah layu banget Juicisnya udah keluar Sekarang kita mau tambahkan terigu Tapi harus sedikit demi sedikit Dan diaduk terus Ya So, I'm gonna sprinkle Dan jangan kaget kalo nanti jadi menggumpal banget ya Ya I don't know ya Memang seperti ini guys What we're trying to do is get rid of the terigu ya Yes, we have to cook it so it doesn't smell like flour This is like we're stirring, we're pouring, we're holding We're videoing Okay guys, seperti bisa dilihat Ini tepungnya sudah tercampur dengan jamurnya Dan emang keliatannya aneh banget But this is part of the process Yup Jadi pokoknya Terigunya harus benar-benar melapisi jamur And it's gonna look weird Pasti ini tuh kayak apaan sih But just bear it with us Kalau teribunya sudah dimasak selama 2 menit We add the broth Ini kaldu Kaldu sayur Jadi aku udah bikin ini homemade Dengan wortel Dengan bawang putih Terserah mau pakai sayuran apa aja yang ada di rumah We can make it into kaldu Very healthy Okay Ini lihat Kaldu nya sudah tercampur dengan terigu dan juga jamur Kita aduk-aduk berapa lama nih? Sampai semuanya udah larut Jadi terigunya udah larut Dan kita harus masak sampai mendidih But on low heat Okay So we just keep staring And we bring it to a bowl Low heat sampai mendidih ya Yes Gimana nih Bu Mil? Pregnansinya Ya sekarang sudah memasuki 6 bulan guys Gila cepet banget ya Cepet banget 3 bulan lagi And now I have to have a birth plan Mudah-mudahan ini kan due nya mudah-mudahan Juli Juli akhir Juli Mudah-mudahan semuanya sudah kembali normal Amin Amin So we're starting to think about a birth plan Um Sekarang sih Thank God semuanya sehat Um Ya udah Just focusing on keeping healthy One day at a time And happy Iya One day at a time One day at a time guys Nah ini udah mulai thickening guys Udah mulai kental Nah untuk kalian yang lagi diet Sebetulnya Gak usah pake krim atau susu juga Gapapa Jadi you can actually stop here Right? Just add the chicken stock Tambahin garam, tambahin merica Udah, udah enak Tapi kalo buat aku I love milk, I love dairy And I think as long as it's real food, it's a good source It's okay Jadi kalo aku pastinya suka pake susu atau krim Bagaimana dengan anda? Kalo menurut saya I don't know Bisa diliat kan? Ya Udah mulai mengental banget Dan now I put it on low heat Karena sudah mendidih Ya Dan sekarang waktunya kita Kita taro 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 Kaldu ayam non-MSG Ini 2 sendok makan Bisa langsung Aduk sampai Bener-bener marata Oke guys Mungkin kalian lihat dari tadi Aku belum menambahkan garam sama sekali Kenapa? Karena kaldu ayamnya Udah lumayan asin Aku kan menambahkan 2 sendok makan Jadi bagi saya Sebenarnya, resipi ini Tidak benar-benar membutuhkan garam Jadi kalian tuh suka banget sama Yang asin-asin Tapi Sekarang tuh waktunya kalian Cicip aja According to your own taste Jadi sesuai selera Kau mau membutuhkan asin Jadi tambahkan And now is the time to add pepper I love pepper Please try it Flavor test It's very hot Boangnya Very good Yeah, it doesn't need any more salt Ya, udah pas kan? Oke guys Sekarang waktunya Menambahkan susu Jadi Panasnya Kita kecilin Sampai ini yang paling kecil sih It's number 1 now And it's time to add the milk Jadi Add the milk Lalu Diaduk Dan ini jangan sampai Mendidih ya Jadi Let it simmer But not boil Gimana kalo misalnya Pake susu Dan cream Keliatan ga bedanya? Dari segi tekstur Kalo dari warna Engga Kalo dari tekstur Kayaknya ini sedikit lebih cair Tapi Actually it works out Soalnya Terigunya kan udah banyak So maybe it works out Final test Dari awal Dari awal Sampai sekarang udah selesai Juga bisa dipanasin We're not actually going to eat it now Karena ini buat makan malam So nanti kalo mau dinikmatin Tinggal dipanasin Tapi ga sampe mendidih It's such an easy recipe We love it It's nutritious Enak Dan sehat So enjoy guys Bye guys Bye guys